Wilda, saya pak, saya nikahkan kepada muanak kandung saya, Tengkuanan Dajifah Utami, maharnya 7 gram emas dan uang 300 ribu rupiah tunai. Saya terima nikah Tengkuanan Dajifah Utami, maharnya 7 gram emas dan uang 300 ribu rupiah tunai. Ya, gimana? Sah, khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan hormat saya haturkan untuk semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puji syukur marahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur matlah sama-sama kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang tak pilih kasih dan tak pilih sayang, segalanya dikasih dan disayang. Atas kasih dan sayangnya pada hari ini hari yang penuh dengan kebahagiaan. Hari yang penuh dengan keberkahan. Hari yang penuh dengan cinta. Hari Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022. Kita semua bisa beratap wajah dan bertemu pandang dalam rangkaian prosesi akad nikah. Kedua mempelai yang sangat berbahagia. Tengku Ananda Ziva Utami dan Muhammad Azwaluildan. Hadirin tamu dengan yang berbahagia keluarga besar dari kedua mempelai. Daun-daun tak mungkin terjatuh jika tidak ada yang menggerakan. Debu-debu berterbangan pun tak akan mungkin terjadi jika tidak ada yang menggerakan. Ombak yang menggulung lautan pun tak akan mungkin terjadi jika tidak ada yang menggerakan. Begitupun dengan pertemuan kita pada pagi hari ini tak akan mungkin terjadi jika tidak ada yang menggerakan. Maka sudah sepantasnya kita awali dengan rasa syukur. Karena atas izin Allah SWT lah kita bisa berjumpa di pagi yang penuh dengan kebahagiaan. Di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar. Muhammad SAW adalah contoh bagi umat manusia. Dan sesaat lagi akan segera dari segala karangan suatu acara yang beliau contohkan yaitu akad nikah. Hadirin tamu undangan yang berbahagia insya Allah tak lama lagi akan ada dua hati yang terpaut dalam satu janji. Janji yang akan mengubah segalanya. Janji yang akan mengubah yang haram menjadi yang halal. Janji yang akan mengubah setiap hal menjadi rangkaian ibadah yang sangat luar biasa. Janji antara dua insan yang bernama Tenggu Ananda Ziva Utami dan Muhammad Azmal Wildan. Dan izinkan saya Bayu Rahman Sabaslum dan CV Speak Project Wedding Organizer menjadi bagian dari kebahagiaan kedua mempelai. Hadirin tamu undangan yang berbahagia keluarga besar dari kedua mempelai. Jantung semakin berdata kencang dan nafas pun semakin terengangah tak terasa. Kita akan semakin dekat dengan acara yang paling ditunggu. Namun sebelum menuju akhir nikah mari sama-sama kita dengarkan pembacaan yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Iskandar Muda Manurung. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih. Terima kasih. Saya serahkan mahar anak saya Muhammad Azamal Wildan untuk pernikahan hari ini kepada Tengku Ananda Jifah Utami berupa 7 gram emas dan uang 300 ribu rupiah. Ikhlas Tengku Ananda Jifah Utami dari Muhammad Azamal Wildan. Berupa 7 gram emas dan uang tunai 300 ribu ikhlas nilai ta'ala. Akad nikah merupakan sebuah ikrar yang sangat luar biasa. Langit ikut bergema dan malaikat turun mendoakan sepasang insan yang akan mengucap hijab kobol. Hadirin tamu undangan yang berbahagia keluarga dan juga para sahabat. Agar prosesi akad nikah dapat berjalan dengan khidmat kami menghimbau untuk para tamu undangan keluarga dapat mengikutinya dalam keadaan kusyuk. Mengkondisikan alat komunikasinya dalam keadaan silent Bapak dan Ibu. Dan dimohon untuk tidak mendekat di meja akad nikah. Kita berikan keleluasaan untuk tim fotografer dan juga videografer mengambil dokumentasi terbaik prosesi akad nikah. Lalu ketika hijab sudah terucap kami mengajak Anda untuk tidak bertepuk tangan. Melainkan sama-sama kita doakan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawadda warohmat. Prosesi nikah akan langsung dipandu oleh ayah Anda Muhammad Luqman Hakim SAGMA. Kepada ayah Anda dipersilakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berhadir di majlis yang mulia ini dalam rangka menyaksikan peristiwa pernikahan antara saudara Muhammad Ajmal Wildan dengan Tengku Ananda Zifa Utami. Selamat berangkai salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang berhadir di majlis yang mulia ini insya Allah memperoleh syafa'ad diomil mahsyar. Amin ya Rabbul Alamin. Yang kami hormati keluarga besar, keluarga berkeluarga dari Bapak Endra Kesuma. Kemudian keluarga besar, keluarga berkeluarga dari Bapak Tengku Azmi, Bapak Ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang berhadir. Hadirin dan hadirat para tamu dan undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu nama dan gelar. Mobil khusus kepada saudara Muhammad Ajmal Wildan dan Tengku Ananda Zifa Utami. Kami dari kantor kuam dan helvetia beberapa hari yang lalu telah menerima pemberitahuan kehendak nikah saudara Muhammad Ajmal Wildan dengan Tengku Ananda Zifa Utami dan kami telah memeriksa berkas-berkas yang sampai kepada kami dan kami menilai secara hukum administrasi negara berkaitan dengan pencatatan perkawinan Di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini telah terpenuhi begitu juga dari sisi hukum perkawinan di dalam Islam Kita juga memperhatikan sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa di kalangan mazhab safiyah yang merupakan mazhab yang mayoritas di negara kita ini Rukun nikah ada lima pertama mempelai laki-laki ini Muhammad Ajmal Wildan jelas orangnya sudah berada di majelis ini Kemudian rukun nikah kedua ada mempelai wanita bernama Tengku Ananda Zifa Utami tentunya juga sudah berada di majelis ini Kemudian rukun nikah yang ketiga kata Nabi La nikaha illa biwaliyin Tidak nikah tanpa wali Alhamdulillah pada hari ini Wali orang tua kandung ya Dari Tengku Ananda Zifa Utami Telah berada di majelis ini Bapak Tengku Azmi Beliau nanti akan mengakad nikahkan putrinya Kemudian rukun nikah yang keempat kata Nabi Washaidah Adlin Bahwa pernikahan harus disaksikan minimal Dua orang saksi Laki-laki dan harus beragama Islam Saksi yang pertama disini disampaikan kepada kami adalah Bapak Edi Julianto Kemudian saksi yang kedua adalah Bapak Erwin Sah Tentunya Bapak-Ibu sekalian kehadiran kita seluruhnya di majelis akad nikah ini Juga menjadi saksi peristiwa pernikahan Antara Muhammad Ajmal Wildan dengan Tengku Ananda Zifa Utami Maka yang kelima adalah akad nikah atau hijab kabul Disitu disebutkan mahar Ini mahar yang diinformasikan kepada kami Dan sudah diserahkan ya Maharnya ya Sudah diserahkan berupa emas 7 gram dan uang 300 ribu rupiah Tunai Sudah diserahkan ya Baik Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian Semua mahar tadi sudah diserahkan kepada Tengku Ananda Zifa Utami Maka dengan demikian kita memasuki prosesi akad nikah Sebelumnya mari sama-sama untuk meraih keberkahan dari Allah SWT Kita sama-sama melapaskan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Auzubillahiminasyautanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Baiklah Bapak Ibu sekalian mari sama-sama kita sejenak bermunajat kepada Allah kita bersama-sama kembali bersahadat Asyadu anna Muhammadur Rasulullah Baik Baik salam Pak Tunggu apa-apa dari saya ya Bapak Mik ya nanti ini yang sebenarnya Bapak Mik yang kesana saya kemarin oke Baik Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim anla zila ilaha illa wal hayul qayyum wa atubu ilai sahadat 22 Bismillahirrahmanirrahim ya Muhammad Ajmal Mildan uzawijuka alama Ammar Allah bihi min imsakin bima'rufin au tasrihim bi ihsan Wilda Saya Pak Saya nikahkan kepadamu anak kandung saya Tengku Ananda Jifat Utami maharnya 7 gram emas dan uang 300 ribu rupiah tunai Saya terima nikah Tengku Ananda Jifat Utami maharnya 7 gram emas dan uang 300 ribu rupiah tunai Ya gimana Sah khair Alhamdulillah Rabbil Alamin Barakallah lakuma wa baraka'alaikum wa jama'ah bainakuma fi khair Walhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha Auzubillahi minna syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki amidin Ya kana'ubudu wa ya kana'sta'in idina surat al-mustaqim Surat al-ladhina namta'alayhim Gharil ma'udubi alayhim waladhalin amin Baiklah Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah Rabbil Alamin Pada hari ini sama-sama kita saksikan Saudara Muhammad Ajmal Wildan dan Tengku Ananda Jifat Utami Telah resmi sebagai sepasang suami istri Baik secara hukum agama dan hukum negara Selanjutnya kepada istri tercinta dari Ajmal Wildan Tengku Ananda Jifat Utami Silahkan berada di sebelah kiri suaminya Kepada saudara Muhammad Ajmal Wildan Di dalam buku nikah ini ada sirot taklib Ini lazimnya dibaca selepas akan nikah Ini saya ingatkan ini bukan doa bukan harapan Terjadi dalam kehidupan rumah tangga kalian Tapi ini justru menjadi janji suci yang jangan kalian lakukan Dalam kehidupan pernikahan rumah tangga kalian Ini dibaca dengan kuat ya Menggunakan mic Coba Ajmal Wildan Coba dibaca Maaf ya Kemudian istri memperhatikan bacaan suaminya Ya Siga taklik Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 Saya Muhammad Ajmal Wildan Bin Endra Kesuma Berjanji Dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya Bernama Tengku Ananda Jifat Utami Binti Tengku Azmi Dengan baik menurut ajaran Islam Kepada istri saya tersebut Menyatakan sigat taklik sebagai berikut Apabila saya Satu Meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut Dua Tidak memberi nafkah wajib kepadanya Tiga bulan lamanya Tiga Menyakiti badan atau jasmani istri saya Empat Membiarkan istri saya selama enam bulan atau lebih Dan karena perbuatan saya tersebut Istri saya tidak ridho Dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama Maka Apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut Kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah Sebagai iwat Kepada saya Jatuhlah talak saya satu kepadanya Kepada pengadilan agama Saya memberikan kuasa Untuk menerima uang iwat Tersebut dan menyerahkannya Kepada badan amil zakat nasional Untuk keperluan ibadah sosial Medan 6 Agustus 2022 Suami Suami Muhammad Ajmalo Hildan Kepada pengadilan agama 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.